Padahal baru melahirkan tanpa suami. Denise Cariesta diumumkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Denise Cariesta mendadak diumumkan menjadi tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik dengan pelapor Rasman Arif Nasution. Kabar ini disampaikan langsung oleh Rasman saat melakukan video call dengan awak media, Kamis 21.12. Dalam pernyataannya, Rasman mengaku telah mendapat SP2HP alias Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari kepolisian. Ia membacakan inti dari surat tersebut. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023, saya mendapat surat SP2HP Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. Di dalam surat yang dimaksud, disebutkan bahwa telah menetapkan terlapor yaitu Saudari Denise Cariesta sebagai tersangka, ungkap Rasman. Dari laporan polisi saya di Polda Sumatera Utara terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik yang merugikan saya miliaran rupiah dan dalam hal ini patut diduga Saudari Denise Cariesta telah melanggar Pasal 27 Ayat 3 atau Perubahan Undang-Undang IT Pasal 45 Ayat 3 dan dapat juga nantinya pada Junto Pasal 310-311 KUHP, imbuhnya. Rasman merasa bahwa dirinya telah dipermalukan oleh Denise, sehingga mengambil langkah hukum. Gara-gara sikap Denise, Rasman mengaku telah merugi hingga miliaran rupiah. Dalam hal ini Saudari Denise Cariesta telah secara sengaja mempermalukan saya, menghina saya, merendahkan saya, dan bahkan dapat diketagorikan melakukan ujaran kebencian kepada saya dan ini sangat-sangat merugikan saya, tuturnya. Tak lupa pengacara 53 tahun ini mengucap syukur lantaran laporannya terhadap Denise akhirnya menemukan titik terang. Pasalnya, selama ini muncul desas-desus bahwa ibu satu anak itu kebal hukum karena memiliki backing-an yang tak main-main. Kalau Denise tidak datang dipanggil, kemudian ditahan atau tidak ditahan itu menjadi hak subjektifitas penyidik. Tapi kalau melihat dari cara Denise selama ini malas datang, merasa sombong, merasa kuat karena diduga di-backup oleh Hotman Paris Cez, jelas Rasman. Satu hal yang ditekankan oleh Rasman, siapapun yang dengan sengaja berniat untuk mencemarkan nama baiknya, maka ia tidak segan akan menyeret orang tersebut ke polisi. Terbukti kini Denise menjadi salah satu contoh nyata bahwa ucapan Rasman tak main-main. Terkait pernyataan Rasman ini, Denise belum tampak memberikan respons apapun. Tampaknya, perempuan 32 tahun itu sedang fokus mengurus sang buah hati, Baby Jaden.